Halo Sobat Kelangna, pada video ini kita akan menjelajah ke salah satu kawasan kuliner keluarga yang lokasinya berada di tengah indahnya sungai yang membelah kawasan Subak Pulagang yaitu Nukat Tampak Siring. Bali terkenal dengan pesona wisatanya yang sangat mempesona, alam, budaya, tradisi, kuliner, serta berbagai tempat di Bali yang sangat menarik untuk dikunjungi. Aura magis dari keindahan alam serta tempatnya di pulau ini seakan menyihir para wisatawan untuk datang dan kembali lagi ke Pulau Dewata ini. Bali tentunya selalu menghadirkan tempat-tempat yang menarik untuk Sobat Kelangna kunjungi ketika sedang berada di Pulau Dewata ini, terutama pada wisata kulinernya. Bali selalu menghadirkan destinasi wisata kuliner yang menarik dan memiliki rasa yang cukup lezat. Pada kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi wisata kuliner yang mempunyai konsep unik dan rasa yang tidak kalah dari tempat-tempat wisata kuliner lainnya, yaitu Nukat Tampak Siring. Lokasi Warung Luka Tampak Siring berada di Jalan Pertiwi Brata, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Dianyar, Provinsi Tampak Siring. Bawi Dari pusat Kota Dian Pasar berjarak sekitar 38 km dan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam berkendara untuk sampai di lokasi ini. Warung Luka Tampak Siring cocok untuk dijadikan tempat makan siang ketika kita menjelajah kawasan wisata Tampak Siring, seperti mengunjungi Pura Tirta Empul, Pura Candi Gunung Kawi, wisata River Tubing, dan yang lainnya. Untuk jam buka atau jam operasional Warung Luka Tampak Siring ini mulai pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore setiap harinya. Jika Sobat Klana berkunjung ke Warung Luka Tampak Siring ini, jangan khawatir karena tidak ada biaya tiket masuk, cukup bayar biaya parkir saja. Keberadaan Warung Luka ini cukup unik karena berada di perbatasan Kabupaten Dianyar dengan Kabupaten Bangli, sebab warungnya ada di wilayah Tampak Siring, Dianyar. Sementara area masuk atau parkirnya berada di Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Untuk menikmati wisata kuliner sungai di Nuka Tampak Siring, Sobat Klana harus siap turun tangga dari area parkir ke area makang di pinggir sungai. Tapi jangan khawatir ya, karena jaraknya deket kok, mungkin turun tangga cuma sekitar 5 menit saja. Nah, untuk turun ada 2 jalan, ada tangga dan ada jalan berbatu biasa. Enaknya sih pas turun mungkin ada baiknya pakai yang tangga saja ya, biar nggak licin kalau lewat jalanan yang berbatu itu. Pas naik, kita coba di jalan berbatu dan lumayan oke juga. Anak-anak juga bisa jalan sendiri, asal pelan-pelan dan hati-hati. Dari parkiran hingga sepanjang jalan turun, kita sudah bisa mendengar suara gemericik air sungai. So excited, wisata kuliner sungai di Nuka Tampak Siring. Sesampainya di bawah, kita bisa melihat area warung di seberang sungai yang terhubung dengan jembatan bambu. Lumayan, bisa foto-foto dulu di jembatan. Pada saat Sobat Kelangna sampai di seberang sungai, Pramu Saji akan menyapa dan menawarkan menu. Selanjutnya, Sobat Kelangna akan disiapkan tempat duduk yaitu sebuah bimbek dan juga payung yang telah disesuaikan sehingga Sobat Kelangna nantinya akan nyaman dan tidak silau oleh sinar matahari. Berbicara, masalah pelayanan di tempat ini tentunya sangat ramah dan selalu siap membantu para Sobat Kelangna. Warung Nuka Tampak Siring Ganyar Bali merupakan sebuah warung bubu Bali dan grill dapur khas Bali yang berada di tepi sungai. Memiliki konsep yang unik dan menarik membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi hingga saat ini. Pemandangan yang diberikan tempat ini juga sangat indah dan menyejukkan. Jadi, tempat ini sangat cocok untuk para Sobat Kelangna yang ingin berkunjung di tempat ini bersama teman ataupun keluarga untuk menikmati akhir pekan atau liburan di Bali. Daya tarik yang dimiliki warung Nuka Tampak Siring Ganyar ini tentunya yang pertama, yaitu tempat wisata kuliner ini mempunyai lokasi yang sangat indah dan memberikan pengalaman menikmati hidangan yang berbeda dari tempat lainnya. Warung Nuka Tampak Siring Ganyar ini mempunyai konsep unik, yaitu Authentic Belliness Kitchen and Grill at Riverside. Pada awalnya, nama Nuka itu sendiri terinspirasi dari masyarakat yang seringkali atau gemar melakukan kegiatan refreshing ke sungai atau tukat, di mana Nuka yang mengartikan pergi ke sungai atau bisa dikatakan melakukan sebuah kegiatan di sungai atau tukat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tentunya sangat menyenangkan berkunjung ke tempat ini, karena Sobat Kelana akan mendapatkan pengalaman menikmati makanan yang berbeda, seperti bermain air atau mandi di sungai Pakerisan, sungai yang sangat legendaris di Bali. Sobat Kelana akan menikmati keindahan alam yang luar biasa saat berada di sini. Memiliki lokasi yang berada tepat di tepi sungai ditambah dengan nuansa hutan yang tendu dan masih sangat alami, menjadikan Nuka tampak siring sangat nyaman untuk dijadikan tempat wisata di akhir pekan atau liburan bersama keluarga. Selamat menikmati! 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 Nah, ada cerita inspiratif nih Sobat Kelana dari tempat kuliner kekinian ini. Warung Lokak ini awalnya dibuat oleh seorang fotografer yang pulang kampung akibat pandemi di awal tahun 2020 lalu. Karena di masa pandemi banyak wisatawan mencari objek wisata alam membuat sang fotografer bersama rekannya menata di sekitar tegalan miliknya. Hingga pada tanggal 18 November 2020, warung Lokak ini dibuka untuk umum. Tentunya tempat wisata kuliner seperti ini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Warung Lokak Tampak Siring sudah mempersiapkan fasilitas yang terbilang cukup lengkap sehingga Sobat Kelana akan merasa nyaman berada di sini. Mulai dari area parkir yang cukup luas, gazebo, hingga terdapat toilet dan ruang ganti yang cukup bersih. Terima kasih telah menonton! Di warung Lokak Tampak Siring ini memiliki menu yang beragam, mulai dari bubur bali, tipat kuah, nasi sela, sambal lindung, hingga terdapat berbagai paket grill. Jadi Sobat Kelana bisa melakukan kegiatan grill di tempat wisata kuliner ini sambil mandi atau bermain di sungai. Daftar menu yang ditawarkan warung Lokak Tampak Siring ini tentunya enak dan memiliki rasa menu yang wajib untuk Sobat Kelana coba. Menu yang lezat dengan konsep tempat yang begitu menarik semakin menambah betah untuk berlama-lama di tempat ini. Nah Sobat Kelana, paket grill yang kita pesan sudah siap nih. Saatnya bakar-bakar sambil ditemani alunan suara gemercik air sungai Pak Kerisan. Aroma yang dihasilkan sangat mengundang selera, apalagi jika Sobat Kelana sudah lelah bermain air di sungai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di warung Lokak Tampak Siring, Gianyar. Terima kasih telah menonton! video ini dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya tetap sehat tetap semangat supaya kita bisa terus berkelana hai hai